Hai, cofrens. Pada soal ini ditanyakan terbentuknya delta pada muara sungai disebabkan oleh apa. Air sungai mengandung partikel-partikel koloid pasir dan tanah liat yang bermuatan negatif. Koloid adalah campuran heterogen dari dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat berukuran antara 1 hingga 1000 nanometer terdispersi atau tersebar merata dalam medium zat lain. Zat yang terdispersi sebagai partikel disebut fase terdispersi, dan zat yang menjadi medium mendispersikan partikel disebut fase pendispersi. Air laut mengandung ion-ion Na+, Mg2+, dan Ca2+, yang bermuatan positif. Ketika air sungai bertemu di laut, maka ion-ion positif dari air laut akan menetralkan muatan pasir dan tanah liat dari air sungai, sehingga terjadi koagulasi yang akan membentuk suatu delta. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah terbentuknya delta pada muara sungai disebabkan karena adanya larutan elektrolit yang berbeda muatan dengan koloid pada air sungai. Jadi jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang C. Sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa di soal lapisan selanjutnya. selamat menikmati